Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinung Bagian 19 Rupanya Sui Tong itu adalah Hu Chong Kuan, pemimpin muda dari Gijian Siwi, pasukan pengawal pribadi raja Siopo sering mendengar nama orang itu yang menurut para Siwi ilmu silatnya tinggi sekali Hanya selama beberapa tahun belakangan ini, dia sering bertugas di luar istana, karena itu Siopo belum pernah bertemu dengannya Aku yang rendah mempunyai urusan yang penting terdengar Sui Tong berkata kembali Kui Kong Kong, harap maafkan, aku yang rendah telah mengganggu ketenangan Kong Kong, tapi aku yang rendah ada urusan yang penting hendak dibicarakan Nyali Siopo menjadi ciut Diam-diam dia berpikir tengah malam begini dia datang kemari, entah apa yang diinginkannya Mungkinkah dia tahu kalau aku menyembunyikan kawanan pemberontak dan sekarang dia datang untuk memeriksa dan menggeledah kamarku Bagaimana baiknya sekarang? Kalau aku tidak membukakan pintu, dia tentu akan memaksa masuk sedangkan kedua perempuan bau yang sedang terluka ini tidak bisa melarikan diri Sebaiknya aku pandai-pandai melihat situasi Kalau ditilik dari suara langkah kaki di luar pintu, tampaknya Sui Tong hanya seorang diri Ah, mengapa aku tidak mencari kesempatan membokongnya saja? Memang tidak ada jalan lain kecuali membunuhnya pikirnya kemudian Dari luar kamar kembali terdengar suara Sui Tong Urusan ini penting sekali, kalau tidak, nanti aku yang rendah berani mengganggu kongkong yang sedang bermimpi idah baiklah Sahut Siopo Nanti aku akan membukakan pintu tapi, bukannya membukakan pintu Dia malah menyusupkan kepalanya ke dalam kelambu dan berbisik kepada kiam pengserta Pui Ie Kalian jangan bersuara nadanya serius, tampaknya juga bersungguh-sungguh Setelah itu baru dia berjalan menuju pintu Siopo menenteramkan hatinya agar dia tampak tenang Kemudian baru dia membuka pintu Di depan pintu berdiri seorang siwi yang tubuhnya tinggi besar Kepala Siopo paling-paling sampai dadanya saja Orang itu, Hu Chong Kuan Sui Tong, segera menjura ketika melihat Siopo Maaf, Kongkong, katanya, aku telah mengganggu Kongkong tidak apa-apa Sahut Siopo sambil mengangkat wajahnya untuk memperhatikan orang di depannya Dia melihat seraut wajah yang tidak menyiratkan mimik perasaan apa-apa Wajah itu begitu kaku, sehingga orang sulit menerka apa yang dipikirkannya Sui Chong Kuan, ada keperluan apakah tanyanya dengan sikap wajar Dia sengaja tidak mengundang orang itu masuk ke dalam kamarnya Karena khawatir Chong Kuan itu akan curiga dan memergoki kiam pengserta Pui Iei Aku yang rendah baru saja menerima perintah dari Ibu Suri Katanya, menurut surat titah yang diturunkan Ibu Suri itu Kawanan pemberontak yang menyerbu istana malam ini berhasil masuk karena ajakan Kui Kongkong mendengar ucapan titah Ibu Suri Siopo sudah terkejut setengah mati Inilah pertanda buruk Apalagi mendengar tuduhan yang dijatuhkan pada dirinya Pikirannya bekerja dengan cepat berkat kecerdasannya dia segera mendapat akal Pertama-tama dia menunjukkan mimik keheranan aneh sekali Aku baru saja menghadap Sri Baginda untuk menanyakan keselamatannya Di sana aku mendengar beliau berkata Ah! Sungguh besarnya li si budak Sui Tongk Baru pulang ke istana Dia sudah heto meter mendengar keterangan itu Sui Tongk terkejut setengah mati Untuk sesaat dia berdiri terpaku Dia justru menerima titah Ibu Suri untuk membekuk taikam cilik ini Sebab menurut Ibu Suri, dia telah membawa kawanan pemberontak menyelundup ke dalam istana Sekarang mendengar kata-kata Siopo, ia percaya sekali Sebab dia tahu bocah dihadapannya ini merupakan taikam cilik kesayangan raja Apakah Sri Baginda ada mengatakan hal lainnya? Tanya Sui Tongk seakan melupakan tugasnya sendiri Sebenarnya Ibu Suri malah mengatakan kalau perlu dia boleh membinasakan bocah ini Sekarang dia malah sudah ketakutan lebih dulu Siopo berbicara demikian sebetulnya untuk mengulur waktu agar ia mendapat kesempatan untuk meloloskan diri Tentunya dia senang sekali melihat sikap pengawal Ibu Suri yang begitu ketakutan Dia pun segera menjawab pertanyaan Hu Chongkoan itu Setelah berkata demikian, Sri Baginda menurunkan perintah agar besok pagi Begitu Fajar meningsing, aku harus mencari keterangan dari para siwi Mengapa Sui Tongk bisa membawa kawanan pemberontak itu masuk ke dalam istana Dan apa maksudnya yang sebenarnya serta perintah siapa yang dijalankannya Sri Baginda ingin tahu apa rencana berikutnya dan siapa saja konco-konconnya begitu khawatir dan terkejutnya Sui Tongk sehingga pertanyaan berikutnya menjadi gugup dan tersendat-sendat Kenapa? Sri Baginda mengatakan Aku yang membawa kawanan pemberontak menyerbu ke Mari? Siapa yang mengu Ceh Semba Rangan di Hadap Anbeliau Bukan, kah fitnahi, itu hebat sekali sebetulnya sui Tongk gagah dan cerdas otaknya Namun dalam keadaan seperti ini, otaknya seakan menjadi keruh dan tidak sanggup berpikir secara normal Sebab ucapan Sri Baginda bagaikan penentuan hukuman mati baginya Sri Baginda menugaskan aku untuk mencari keterangan secara teliti Kata si Yopo kemudian, Sri Baginda juga berpesan bahwa aku harus berhati-hati Katanya, kalau budak sui Tongk mengetahui tugasmu ini, mungkin dia akan mencarimu dan membunuhmu Tapi aku meminta Sri Baginda agar menenteramkan hatinya Karenanya aku berkata kepada Sri Baginda, meskipun sui Tongk bernyali besar, tidak akan dia berani lancang melakukan pembunuhan di dalam istana Sri Baginda tidak percaya, beliau berkata, hektometer Hal itu bukan tidak mungkin, dia berani membawa kawanan pemberontak menyerbu istana untuk mencelakai junjungannya Perbuatan apalagi yang tidak berani dilakukannya kau ngaco Tiba-tiba sui Tongk menukas dengan nada membenta aku, aku tidak mengajak orang menyerbu istana Tidak mungkin Sri Baginda berani sembarangan menuduh di saat sui Tongk berkata demikian Pikiran Siopo kembali bekerja dengan cepat Aku harus mendahulunya menghadap Sri Baginda untuk menuduhnya Setelah terang tanah, aku harus segera meninggalkan tempat ini Tapi, bagaimana dengan Siopo kuncu serta nona pui itu? Huh! Perduli amat dengan mereka Yang penting ialah menyelamatkan jiwa sendiri Bukankah aku berada di bawah ancaman maut setelah berpikir demikian? Siopo berkata lagi kepada sui Tongk, kalau begitu, bukan engkau yang membawa kawanan pemberontak itu menyerbu istana Sudah tentu bukan sahut sui Tongk tegas L.B.U. Suri sendiri mengatakan bahwa kau lah yang membawa kawanan pemberontak itu menyelundup ke sini Kalau begitu, kita berdua sama-sama kena di fitnah kata siopo kemudian sui Tongk kean Kau tidak perlu takut nanti aku akan menghadap Sri Baginda untuk membelamu Asal kau memang jujur Meskipun Sri Baginda masih muda sekali, namun beliau bijaksana dan cerdas Beliau juga sangat mempercayai aku Aku yakin kata-kataku akan didengarnya dan urusan ini segera dapat diselesaikan dengan mudah baik Sahut sui Tongk, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepadamu Sekarang kau ikutlah aku menemui Ibu Suri Tidak berani sui Tongk membunuh siopo Meskipun Ibu Suri sudah memberikan izinnya, biar bagaimana hatinya merasa bimbang mengingat bocah ini adalah taikam kesayangan raja Apalagi setelah mendengarkan ocehan ini Nyalinya semakin ciut setidaknya, kalau siopo tidak mati, dia masih mempunyai seorang yang dapat diandalkan untuk membelanya Siopo berlagak pailan Sekarang kan sudah tengah malam, buat apa aku menghadap Ibu Suri tanyanya Aku rasa sebaiknya besok pagi-pagi aku menghadap Sri Baginda terlebih dahulu Siapa tahu sekarang beliau sudah menurunkan titah untuk membekuk dan menghukumu Ya, sui Tongk kan, aku ingin memberitahukan suatu hal kepadamu nanti Kalau ada siwi dari Sri Baginda yang ingin menawanmu Jangan sekali-sekali kau melakukan perlawanan sebab, sekali kau melawan, berarti kau telah membangkang perintah raja Dan hal ini membuat fitnah atas dirimu susah dicuci bersih kembali biar bagaimana sui Tong jadi bingung Sebenarnya dia meragukan juga kata-kata Siopo Namun hatinya dilanda kebimbangan rasa takut membuat pikirannya kacau Bukankah dia membutuhkan keterangan bocah ini di hadapan Sri Baginda Nanti pikirannya lantas bekerja keras Memang aku membutuhkannya untuk memberikan keterangan tentang kebersihanku di hadapan Sri Baginda Tapi aku sedang menjalankan titahnya Taihou Dan ibu Suri telah mengancamku bahwa aku berbuat kesalahan besar apabila siya kuwi Cu sampai lolos Tidak bisa tidak pokoknya aku harus membawa bocah ini menghadap Hong Taihou terlebih dahulu Dengan demikian aku telah menunaikan tugasku Dengan membawa pikiran demikian Sui Tong segera berkata kepada siyaupo Aku toh tidak bersalah Mengapa Sri Baginda harus menawanku sekarang Sebaiknya kau ikut aku dulu menghadap ibu suri siyaupo Menggeser tubuhnya ke samping Sui Tong mengulurkan sebelah tangan untuk menariknya Sembari menyingkir dia berkata dengan suara perlahan Kau lihat Di sana datang beberapa orang yang hendak menawanmu Sui Tong terkejut setengah mati Wajahnya menjadi pucat pasi Dengan cepat dia menolahkan kepalanya Tepat di saat Sui Tong menoleh Bocah yang cerdik itu langsung memutar tubuhnya dan mencelat ke dalam kamar Justru di saat itulah Sui Tong menggerakkan tangannya menyambar Sebab dalam sekejap metu dia sudah melihat bahwa pada arah yang ditunjuk siyaupo Tidak ada seorang pun yang mendatangi Siyaupo takut tertangkap oleh siwi itu Dia telah menyembunyikan dua orang nona dalam kamarnya dan dia menduga rahasia itu sudah bocor Kalau dia sampai diringkus dan dibawa kehadapan Hang Taihou Pasti sulit baginya untuk meloloskan diri dari bahaya Kalau saja dia bisa lari sampai ke taman Tentu banyak tempat baginya untuk bermain petak umpet dengan orang itu Namun dia tidak menyangka gerakan sui Tong begitu cepat Setelah berhasil menghindarkan diri dari sambaran tangan sui Tong Siyaupo mencelat dan sampai di depan jendelanya Tapi sui Tong telah mengejarnya Sebelum dia sempat melompat keluar lewat jendela Tangan pengawal muda itu telah mengenai punggungnya Sehingga kedua kakinya lemas dan tubuhnya roboh seketika Sui Tong mengulurkan tangan kirinya untuk menyambar pinggang siyaupo Dia tidak ingin taikam cilik itu meloloskan diri Siyaupo berusaha membela diri Kedua tangannya digerakkan Dia mengerahkan jurus Kim Najil Hoat Sayangnya tubuh bocah itu jauh lebih kecil sehingga kalah tenaga Karena dia mengadakan perlawanan Tubuhnya terdorong dan jatuh ke dalam gentong air Gentong air itu milik hei Kong Kong yang digunakan untuk merendam diri mengobati penyakitnya Sampai sekarang memang siyaupo belum sempat membuangnya Melihat bocah itu tercebur, Sui Tong tertawa terbahak-bahak Tangannya diulurkan kembali untuk mencekal bocah yang hendak melarikan diri itu Tapi dia hanya berhasil mencengkeram batang leher siyaupo Di dalam gentong air, siyaupo mengerutkan tubuhnya Namun gentong itu memang tidak terlalu dalam Sesaat kemudian tangan Sui Tong sudah berhasil mencekiknya Kemudian dia diangkat ke atas dalam keadaan basah kuyuk Siyaupo masih mencoba melawan Ketika di dalam gentong, dia menyedot air cukup banyak Dan sisanya masih dibiarkan berkumur dalam mulut Setelah kena bericekal, wajahnya berhadapan dengan wajah Sui Tong Dia menyemburkan air itu sekeras-kerasnya ke arah matanya Sui Tong terkejut setengah mati Dia juga gelagapan karena air masuk ke dalam mata, hidung dan juga mulutnya Dalam waktu yang bersamaan, siyaupo menerjang tubuh orang itu Tangan kirinya meluncur ke leher Sui Tong untuk dipelintir Sui Tong ke antar peranjat dia berseru tertahan Tubuhnya menggidik beberapa kali Lamret laun cekalan tangannya jadi kendor Kedua matanya mendelik dan wajahnya menyerapkan rasa nyeri Sedangkan dari mulutnya meluncur kata-kata atau lebih tepat kegumaman yang tidak jelas Hal ini disebabkan oleh pisau mistika siyaupo yang telah menancap di tubuh Sui Tong Ketika dia menerjang ke depan dan tidak kepalang tanggung Begitu berhasil menusuk dada lawannya Siyaupo segera menghentakan pisaunya ke bawah sampai terkoyak ke bagian perut Hal ini pula yang menyebabkan Sui Tong tidak berdaya Dia tidak menyadari dari mana datangnya bokongan itu Juga tidak sanggup mempertahankan diri terlebih lama Darah menyembur dengan deras dari bekas lukanya Tubuhnya terjengkang ke belakang dan nyawanya pun melayang Dapat dikatakan bahwa dia mati penasaran Hektometer siyaupo mendengus dingin Setelah itu dia mencabut pisau belatinya Meskipun kepandaian Sui Tong sangat tinggi Namun sayangnya kecerdasannya masih kalah dengan siyaupo Karena itulah, dengan akal yang licik Bocah kita sanggup membunuhnya Selama siyaupo melompat ke dalam kamar dan akhirnya tercekal oleh siwi yang kemudian mati itu Kiam Peng dan Pui Ie dapat melihat jelas dari balik ke lambu Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana caranya siyaupo membinasakan orang itu Karenanya mereka menjadi haran Siyaupo sendiri menjadi gugup setelah melakukan perbuatan itu Untuk sesaat dia tidak sanggup mengatakan apa-apa Ketika dia membuka mulut akhirnya Suaranya terdengar tidak jelas Aku, aku, terima kasih kepada langit dan bumi Akhirnya kau berhasil juga membunuh orang itu Kata Kiam Peng Sui Tong ini mempunyai julukan Tian Chiang Butek Tangan besi tanpa lawan Pui Ie turut memberikan keterangan tadi Dia sudah membinasakan tiga orang anggota Bok Ong Hu Perbuatanmu berarti telah membalaskan sakit hati mereka bertiga Bagus Bagus dengan cepat siyaupo berhasil menenteramkan hatinya Dia dijuluki tangan besi tanpa lawan Tapi dia tidak sanggup berhadapan dengan aku Wih siyaupo katanya senang Rasa bangga membuatnya jadi sombong Akulah jago silat nomor satu yang lain dari umumnya selesai berkata Siyaupo memeriksakan Tong Sui Tong dan akhirnya dia berhasil menarik sebuah buku kecil Yang penuh dengan huruf-huruf kecil juga didapatkan beberapa helai surat Tapi karena di Abu Tauruf Dia meletakkan semuanya di samping Ketika dia memeriksa lagi Tangannya menyentuh sesuatu yang agak keras di pinggang korban Dengan pisaunya dia merobek jubah orang itu Akhirnya dia menemukan sebuah bungkusan yang dipakrapi dengan kain minyak Entah mustika apa yang ada di dalamnya Penyimpanannya saja demikian sempurna Pikirnya dalam hati Kembali dia menggunakan pisaunya untuk memutuskan tali pengikat bungkusan tersebut Setelah dibukanya Dia mendapatkan sejilid kitab si Cap Ji Chin Keng yang ukurannya dan bentuknya sama dengan yang pernah ia lihat sebelumnya Ah serunya girang Lekas-lekas ia mengeluarkan bukunya yang sama Untung saja tidak ikut basah karena dirinya tercebur ke dalam gentong air tadi Diletakkannya kedua kitab itu secara berdampingan titik ternyata tidak ada bedanya Pasti ada sesuatu yang aneh dalam kitab ini Pikirnya kemudian sayangnya aku Bu Tauruf Kalau aku meminta penjelasan dari kedua nona ini Tentu mereka mengerti tapi mereka pasti jadi tidak memandang sebelah matel Terhadapku setelah berpikiran demikian Siopo membatalkan niatnya dan menyimpan kedua jilid kitab tersebut di dalam lacinya Bagaimana sekarang terdengar kiam peng bertanya Kau sudah membunuh orang ini Pasti sebentar lagi ada orang yang menyusulnya kemari Pikiran siopo bekerja dengan cepat Tadi Tai Hou sendiri datang kemari untuk membunuhku Hal ini pasti disebabkan rahasianya yang telah diketahui olahku Dan dia khawatir aku akan membocorkannya Setelah gagal, dia mengirim sui tong melanjutkan keinginannya Yang tidak kesampaian perempuan tua itu sungguh lihai Bagaimana dia mendapat akal menuduhku sebagai konconnya para pemberontak Yang menyerbu istana malam ini Bukankah itu fitnahan yang sadis? Biar bagaimana, aku harus mendahulunya turun tangan Tindakan inilah yang paling tepat Aku harus menghadap Seri Baginda selokasnya untuk memberikan penjelasan Begitu Fajar meningsing, aku harus meninggalkan tempat ini Dan tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya Setelah berpikir demikian Siopo langsung mengambil keputusan dia berkata kepada Pui Iei Aku harus mengarang cerita bahwa sui tong telah bersekongkol dengan pihak Mok Ong Hau kalian Maka itu, Nona Pui Tolong kau jelaskan apa maksud kalian yang sebenarnya menyerbu istana malam ini Siopo menatap si Nona cantik lekat-lekat Karena kami sudah menganggapkah seperti orang sendiri Rasanya tidak apa-apa kalau kami bicara terus terang kepadamu Sahut Nona Pui Iei Kami menyamar sebagai orang-orangnya Gohenghem Putra dari Gohsem Kui Penyerbuan kami kemari bermaksud melakukan pembunuhan gelap terhadap Raja Kami pikir, syukur kalau kami berhasil Andai kata tidak sekalipun Kami bisa menimpalkan kesalahan ini kepada pihak Gohsem Kui Bahkan apabila Seri Baginda gusar Ada kemungkinan Gohsem Kui sekeluarga akan dihukum mati Siopo menarik nafas panjang Hatinya lega mendengar keterangan Nona Pui itu Bagus, bagus katanya memuji Tapi, dengan bukti apa kalian memfitnah Gohsem Kui Sengaja kami meninggalkan tanda di baju-baju kami Sahut Pui Iei Tanda itu akan memberikan bukti bahwa kami orang-orang dari pihak pengsi Ong Beberapa senjata kami juga sengaja diukir huruf Tai Beng San Hai Kuan Hu Congpeng Siopo tertawa Sebelum berpihak pada Kerajaan Cheng Gohsem Kui memang menjabat sebagai Congpeng di San Hai Kuan Pada masa Kerajaan Dinasti Beng Akal itu bagus sekali ketika kami merencanakan penyerbutan ke istana ini Kami sudah berpikir bahwa ada kemungkinan beberapa di antara orang-orang kami Yang akan tertawan atau terluka sehingga tidak sempat melarikan diri Tapi, demi bangsa dan negara, kami siap mengorbankan diri Kami sudah menerka, apabila ada orang kami yang tertangkap Tanda-tanda itu pasti ditemukan mulanya kami pasti tidak mau mengaku Setelah disiksa beberapa hari, barulah kami menyerah dan menyatakan bahwa kamilah orang-orang yang dikirim oleh pengsi Ong untuk membunuh Raja Begitu masuk ke dalam istana, kami melemparkan beberapa senjata dengan tanda khusus itu secara Sembarangan maksud kami, apabila kami beruntung bisa lolos semuanya Bukti itu toh sudah tertinggal, nonapui berbicara dengan serius Nafasnya sampai memburu saking bersemangatnya wajahnya sampai bersemu dadu Jadi kedatangan kalian bukan untuk menolong Siau Kuncu, tanya Siau Po kembali Bukan sahut Pui Ie Kami toh bukan dewa, bagaimana kami bisa tahu Siau Kuncu ada di dalam isana Apakah kau pun membawa senjata yang telah diberi tanda bukti itu, tanya Siau Po Ada sahut Pui Ie yang segera menyusupkan tangannya ke dalam selimut dan mengeluarkan sebatang gotok Karena tenaganya sudah lemah sekali, dia tidak sanggup mengangkat golok itu tinggi-tinggi Siau Po tertawa melihatnya Untung aku tidak tidur di sampingmu, kalau tidak, tentu mudah bagimu untuk menikam Aku sampai mati wajah nona itu menjadi merah padam karena jengahnya Fui serunya dengan mat mendelik Siau Po tersenyum Dia menerima golok kecil itu kemudian disembunyikan di balik pakaian sui tong Aku akan memberikan laporan kepada Sri Baginda Aku akan mengatakan bahwa sui tong adalah antenya para penyerbu malam ini Bukankah senjata tadi akan menjadi suatu bukti tapi Pui Ie menggelengkan kepalanya Sebetulnya huruf apakah yang terukir di golok-golok itu tanya Siau Po Dia merasa dirinya toh buta huruf, buat apa dia melihat sendiri huruf-huruf itu Tadi aku toh sudah mengatakan bahwa bunyinya Tai Beng San Hai Kuan Hu Congpeng Sedangkan Sui Tong adalah orang Boan Tidak mungkin dia menghamba pada seorang Congpeng dari dinasti Beng L.Y.A Benar juga yang kau katakan, kata Siau Po Cepat-cepat dia mengambil kembali golok kecil yang diselitkan dalam pakaian sui tong Sekarang barang apa yang harus kita masukkan ke dalam pakaian orang ini tanyanya kemudian Tapi sebelum Kiam Peng atau Pui Ie sempat menjawab Sebuah ingatan sudah melintas di benaknya Oh, ya, ada Siau Po segera mengeluarkan barang-barang hadiah Goeng Hem Yakni dua remceng mutiara Sepasang ayam-ayaman dari batu kemala dan beberapa helai uang kertas Semuanya dia masukkan ke dalam pakaian sui tong Dia merasa barang-barang itu akan menjadi bukti yang kuat sekali Terutama uang kertasnya Nah, Go Si Chu, kata Siau Po dalam hatinya Lohu harus meninggalkan tempat ini Yang lainnya terserah padamu Maafkan tindakan Lohu ini Kemudian Siau Po mengangkat tubuh itu untuk diletakkan dalam taman Namun belum sempat dia membuka pintu Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki mendatangi Ia terkejut sekali Dengan cepat dan berhati-hati Dia meletakkan tubuh itu kembali Setelah itu dia memasang telinganya Dari luar kamar terdengar seseorang berseru Sri Baginda menitahkan agar Siau Kui Chu datang melayaninya Senang sekali hati Siau Po mendengarnya Aku justru khawatir tidak sempat bertemu dengan Sri Baginda lagi Siapa sangka Sri Baginda sendiri yang mencari aku Apalagi baru saja timbul keonaran Tentu merupakan saat yang tepat bila aku bertemu dengannya sekarang Tapi, untuk sementara terpaksa aku tidak dapat membawa tubuh sui tong ini Pikirnya dalam hati Lya, hambamu sudah mengerti sahut Siau Po Cepat hambamu hendak mengganti pakaian terlebih dahulu Sebentar lagi hamba akan menghadap Sembari berbicara Siau Po mendorong tubuh sui tong ke kolong tempat tidur Kemudian dia menggerak-gerakan tangannya kepada kedua nona di atas tempat tidur Agar mereka jangan bangun Ketika dia akan meninggalkan kamarnya Tiba-tiba dia berpikir, nona pui itu tidak dapat dipercaya sepenuhnya Jelaka kalau dia mencuri harta bendaku Karena itulah dia lalu mengambil kedua kitab serta semua uangnya dan disimpan dalam pakaiannya Setelah memadamkan lilin, baru dia membuka pintu dan berjalan keluar Di luar pintu berdiri menunggu empat orang taikam yang semuanya tidak ada yang dikenalnya Diam-diam dia menjadi heran Taikam yang menjadi pemimpin segera tertawa dan berkata Kui Kong Kong, tengah malam buta seperti ini Seri Baginda masih memanggilmu juga Hal ini memperlihatkan bagaimana sayangnya Junjungan kita kepada Kui Kong Kong Siau Po bersikap tenang Istana telah diserbu orang Karena itu, aku sendiri ingin secepatnya bertemu dengan Seri Baginda Untuk menanyakan keselamatannya serta menghiburnya Tapi, justru karena belum ada panggilan Aku tidak berani lancang menjenguk beliau di tengah malam Kau begitu setia terhadap Raja Tidak aheran Seri Baginda menyayangimu Kata taikam tadi Sekarang, mari kau ikut dengan kami Dia memutar tubuhnya dan melangkahkan kaki untuk berjalan di depan Siau Po Siau Po heran sekali Diam-diam dia berpikir di dalam hati Aku adalah kepala para taikam di siang-siang tong Berarti kedudukanku lebih tinggi daripada kedudukanmu Mengapa kau malah jalan di depanku? Usia taikam ini sudah tidak muda lagi Tidak mungkin kalau dia tidak tahu aturan Dengan membawa pikiran demikian Dia segera bertanya Kongkong, siapakah nama dan si kongkong yang mulia? Rasanya kita jarang bertemu Taikam itu tertawa dan berkata Kongkong menjadi orang kesayangan Seri Baginda Sebaliknya kami hanya para taikam biasa Sudah tentu kongkong tidak kenal dengan kami Tapi, kata Siau Po Seri Baginda menitahkan kalian memanggilku Berarti kalian bukan taikam biasa ketika berbicara Lagi-lagi Siau Po dilanda keheranan taikam Yang menjemputnya itu mengajaknya ke arah timur Sedangkan kamar raja letaknya di tenggara Eh, eh, kau salah jalan tegur Siau Po sembari tertawa Dia memang merasa heran Tapi tidak curiga Dia malah menertawakan taikam itu begitu tolol Sehingga di mana letak kamar raja pun lupa Tidak salah sahut taikam itu Seri Baginda sedang menjenguk taihou Agar kita tidak mengganggunya Kita langsung saja menuju kamar ibu suri Mendengar taikam itu menyebut ibu suri Siau Po terkejut setengah mati Mendadak dia menghentikan langkah kakinya Justru karena dia berhenti Ketiga taikam yang mengiringinya Langsung melompat dengan posisi mengurungnya Siau Po tambah tercekat hatinya Selaka pikirnya Ini pasti bukan panggilan dari Seri Baginda Tentu taihou yang menitahkan mereka Untuk membekuku dia pun bingung Dia tidak tahu apakah keempat taikam itu Mengerti ilmu silat atau tidak Tapi satu lawan empat saja Siau Po sudah sangsi Lagi pula Bila sampai terjadi pertempuran Pasti para siwi akan bermunculan Dan pada saat itu semakin kecil Kesempatannya untuk melarikan diri Meskipun hatinya tercekat Tapi pada dasarnya Siau Po memang cerdas sekali Dengan cepat dia berhasil menguasai dirinya Setelah tertegun sejenak Dia segera tertawa dan berkata Ke kamarnya taihou Bagus Setiap kali ke kamar taihou Aku selalu diberinya hadiah Kalau bukan uang emas Sedikitnya kembang gula Serta kue yang lezat Dalam hal memperlakukan para hambanya Taihou memang yang paling baik hatinya Dia suka mengatakan aku Sebagai budak yang mulutnya paling rakus Sembari berkata Siau Po melangkahkan kakinya Menuju arah kamar tidur ibu suri Melihat keadaan itu Keempat tai kam yang mengiringinya Tidak mengatakan apa-apa lagi Mereka berjalan kembali Seperti posisi semula Satu di depan Tiga lagi mengintil di belakang Siau Po berkata kembali Belum lama ini ketika aku menghadap taihou Rejekiku bagus sekali Aku dipersen uang emas Sebanyak 5.000 tel Dan uang perak 2 laksa tel Tenagaku masih kecil Mana kuat aku mengangkat uang sebanyak itu Tapi taihou memang sangat baik Dia mengatakan Kalau aku tidak kuat mengangkatnya sekaligus Aku boleh membaginya beberapa kali Angkat kemudian taihou juga bertanya kepadaku Eh, siau kuicu Uang sebanyak itu akan kau gunakan Untuk apa aku pun menjawab Harap taihou ketahui Hambamu gemar mengikat persahabaran Dengan para tai kam di istana Mana saja yang baik Pasti hambamu akan menghadiahkan uang Agar dapat mereka gunakan Untuk bersenang-senang sembelari berbicara Sebetulnya otak siau po juga bekerja Mencari akal agar mendapat kesempatan Untuk meloloskan diri Kata-katanya membuat mereka jadi ragu Mana mungkin taihou memberi persen Dalam jumlah yang demikian Banyak kata salah seorang tai kam Yang mengiringinya dari belakang Apa? Kau tidak percaya tanya si yaupo Nih, kau lihat sendiri si yaupo Mergok kantongnya Serta mengeluarkan uangnya Ada uang emas Ada juga uang pelat Nilainya paling kecil 500 tel Melihat uang sebanyak itu Keempat tai kam itu jadi terpaku Si yaupo memperhatikan mereka Lekat-lekat Dia menarik empat lembar Ruang kertasnya Kemudian tersenyum Seri Baginda dan taihou Tidak henti-hentinya Menghadiahkan uang kepadaku Mana mungkin aku bisa menghabiskannya Di sini ada empat lembar ruang kertas Ada yang nilainya seribu tel Ada juga yang nilainya dua ribu tel Sekarang coba kalian uji peruntungan saudara sekalian Masing-masing menarik sehelai Keempat tai kam itu merasa heran Untuk sesaat mereka jadi bimbang Walaupun keseorang dermawan Tidak mungkin kau menghadiahkan uang sebanyak itu Kata para tai kam itu Si yaupo tersenyum uangku banyak sekali Kemana aku harus menghambukannya Bahkan kadangkala aku direpotkan oleh uang-uang itu Sekarang aku akan menghadap Seri Baginda dan taihou Entah berapa banyak lagi hadiah yang akan ku terima Dia mengangkat uangnya tinggi dan mengibar-ngibarkannya Seorang tai kam menatapnya dengan tajam Kemudian dia tertawa dan bertanya Kui Kong Kong, benarkah kau hendak memberi persen kepada kami? Apakah kau tidak sedang bermain main siapa yang main-main? Kata si yaupo Dari semua saudara-saudaraku di siang siantong Siapa yang belum pernah menerima hadiah sebanyak 800 atau 1000 tel dariku? Nah, saudara-saudara sekalian Mari Cobalah peruntungan kalian dengan masing-masing menarik selembar uang ini Ayo, siapa yang mengundi terlebih dahulu Salah seorang tai kam tertawa Aku katanya Tunggu sebentar kata si yaupo Kembali kalian harus melihat dulu biar tegas Lalu keempat lembar uang kertas itu didekatkan pada lemtera Keempat tai kam itu mengerumuni untuk memperhatikan Ternyata memang benar Uang kertas itu bernilai 1000 serta 2000 tel Hati mereka sampai berdenyutan melihatnya Watak para tai kam memang aneh Mereka tidak mempunyai anak istri Juga tidak dapat menjabat pangkat yang tinggi Tapi mereka selalu tergila-gila akan uang Mungkin harta benda merupakan satu-satunya hiburan bagi mereka dalam dunia Meskipun tinggal dalam istana Gaji seorang tai kam sangat kecil Belum pernah mereka melihat uang yang nilainya sampai ribuan tel Sekarang, melihat uang kertas di tangan si yaupo Iman mereka menjadi goyah Si yaupo mengibas-ngibaskan uang kertasnya Nah, saudara-saudara, saudara inilah yang akan mencoba peruntungannya Terlebih dahulu katanya pada tai kam yang mengajukan dirinya tadi Tai kam itu segera mengulurkan sebelah tangannya Si yaupo tidak menunggu sampai tangan itu berhasil menyentuh uang kertasnya Secara tiba-tiba dia mengendorkan genggamannya Sehingga uang-uang kertas itu terlepas dan berterbangan terbawa angin Lalu dia sengaja berseru Ah! Kenapa kau tidak bertindak cepat? Dia mencekalnya erat-erat Lekas, lekas rebut kembali Siapa yang dapat? Dia yang berhak memilikinya keempat Tai kam itu adalah orang-orangnya ibu suri Mereka mendapat perintah menyusul sui tong Tugas mereka ialah memanggil si yaupo atas nama seri baginda Kalau tai kam cilik itu membangkang Mereka harus membekuknya Ibu suri melakukan hal ini karena merasa khawatir Meskipun sui tong berkepandaian tinggi Tapi takutnya dia kalah cerdas dengan si yaupo Dia sendiri pernah ditusuk oleh si yaupo sehingga tangannya terluka parah Keempat orang itu tidak mendapat perintah untuk membunuh bocah cilik itu Karenanya mereka hanya bersikap mengurung Tapi sekarang mereka disodori uang sebanyak ribuan tel Sehingga mereka lupakan tugas yang sedang dijalankan Mereka juga tidak curiga Karena si tai kam cilik yang seharusnya mereka bekuk Tidak mengadakan perlawanan sama sekali Karena itu pula Melihat uang kertas yang berterbangan Mereka segera berlarian mengejarnya Lekas Lekas seru si yaupo menambah semangat mereka Namun, mulutnya berteriak, kakinya pun digerakkan juga Dia berlari meninggalkan tempat itu dan masuk dari sebuah gunung buatan yang telah ia kenal baik situasinya Memang dari tadi dia sudah memikirkan jalan untuk menyelamatkan diri Di dalam taman itu banyak gunung buatan Banyak juga gua buatan yang berliku-liku Siapapun yang lari bersembunyi di tempat itu Tentu tidak mudah ditemukan Dari keempat tai kam itu Ada satu yang berhasil mendapatkan dua lembar ruang kertas Salah satunya malah tidak mendapatkan apa-apa Karena itu dia meminta bagian pada temannya yang mendapat dua lembar Tapi permintaannya sudah tentu ditolak sehingga timbulah pertengkaran di antara mereka Bukankah tadi Kui Kong Kong telah mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan berhak memilikinya Kata tai kam yang beruntung itu Maka kedua lembar ruang kertas ini adalah milikku Tapi tadi juga sudah dijelaskan bahwa setiap orang mendapat satu helai Kata kawannya berkeras Kau bagi selembar kepada ku cukup yang seribu tel saja apa Seribu tel bentak tai kam yang beruntung itu Enak saja Satu tel pun tidak akan kuberikan kawan itu menjadi panas mendengarnya Dia segera menjambak dada rekannya Kau mau memberikan atau tidak tanyanya dengan sikap mengancam Mari kita minta Kui Kong Kong yang menentukan kata si tai kam yang beruntung itu Dia segera memutar tubuhnya dan saat itu juga dia menjadi tertegun Siaupo tidak ada lagi di antara mereka Lekas cari dia Lekas teriak tai kam itu Tapi tai kam yang tidak mendapatkan uang kertas tidak mau mengerti dia masih mencekal baju depan orang itu Siaupo sudah lari sejauh belasan tombak Tapi dia masih mendengar suara pertengkaran di antara kedua orang Diam-diam dia menertawakan dalam hati Kemudian dia berpikir Aku akan bersembunyi di sini sampai Fajar menyingsing Aku akan menyikir dari pintu samping Aku tidak akan kembali ke sini lagi ketika itulah terdengar suara langkah kaki ramai mendatangi Disusul dengan suara percakapan Malam ini datang pemberontak yang menyerbu Besok kita pasti mendapat teguran Mungkin juga ada yang kena hukuman Kata salah seorang di antaranya Siaupo mengenali mereka sebagai para pengawal istana Lalu terdengar seorang yang lainnya berkata Semoga besok Kui Kong Kong membantu kita berbicara beberapa patah kata di depan Sri Baginda Kemudian terdengar lagi suara siwi yang ketiga Kui Kong Kong masih muda sekali Tapi baik dan bijaksana Sungguh sukar menemukan orang seperti dia mendengar suara mereka Senang sekali hati Siaupo Segera dia keluar dari tempat persembunyiannya Hu! Saudara-saudara sekalian jangan bersuara keras-keras katanya Dua orang yang berjalan di depan segera mengangkat lenteranya tinggi-tinggi Oh, Kui Kong Kong seru mereka perlahan Siaupo melihat belasan siwi yang tadi ada di luar kamarnya Dia bahkan masih ingat nama-nama mereka Tio To'ako katanya Di sana ada empat orang taikam yang bersekongkol dengan kawanan pemberontak yang menyerbu malam ini Lekas kalian bekuk mereka Pasti kalian bernyali besar sekali Kemudian dia menoleh kepada siwi lainnya Dan kau, Ong To'ako, Cio To'ako, kalian totok saja otot gagu mereka atau hajar rahang mereka Agar tidak bisa berkawak-kawak Dengan demikian kalian tidak perlu mengejutkan seri baginda Sekalian siwi itu percaya penuh dengan ucapan Siaupo Mereka juga tidak perlu merasa khawatir karena antek-antek para penjahat itu hanya terdiri dari empat orang taikam Segera mereka menghentikan pembicaraan lenterah juga dipadamkan dengan mengendap-endap mereka menuju tempat yang ditunjuk oleh Siaupo Keempat taikam itu masih mencari-cari Siaupo Tegasnya dua orang yang mencari, sedangkan dua yang lainnya masih bertengkar dalam sekejap metu keempat taikam itu sudah didekati dan dengan mudah berhasil dibekuk Di antara mereka ada yang tidak mengerti ilmu menotok Karena itu mereka menghajar muka keempat taikam itu sehingga mereka tidak sanggup berteriak suaranya hanya terdengar desahan saja Bawa mereka ke kamar itu kata Siaupo Seraya menunjuk sebuah kamar yang letaknya di samping Paksa mereka berkata sejujurnya dia sendiri juga ikut masuk ke dalam kamar itu bahkan dia duduk di tengah ruangan begitu lentera dinyatakan kembali Para pengawal itu menyuruh keempat taikam tersebut untuk bertekuk lutut Tetapi mereka membangkang karena menganggap mereka adalah orang-orangnya ibu suri dan tidak pantas diperlakukan seperti itu Itulah sebabnya mereka kembali mendapat hajaran keras Para pengawal itu menampar meninju juga menendang serta memaksa mereka bertekuk lutut Barusan kalian berempat kasak kusuk, jika kalian mencurigakan lagak kalian seperti pencuri dan terus bertengkar Kata Siaupo yang mulai dengan gayanya yang khas, kalian juga menyebo nyebut jumlah uang Kalau tidak salah, seribu tahil milik si Anu, dua ribu tel milik si ini Mengapa kalian juga mengatakan bahwa kawan-kawan kalian dari luar itu tidak bagus peruntungannya Karena ada beberapa yang terluka dan mati di tangan para si anjing Dan mendengar kata-kata Siaupo, para siwi itu menjadi marah sekali Lagi-lagi mereka mengirimkan tendangan dan tinju kepada keempat taikam tersebut Para taikam itu berteriak-teriak penasaran Tapi suara mereka tidak jelas kedengaran karena rahang mereka sulit digerakan Kalian tahu, aku telah menguntit kalian Dan kata Siaupo kembali, dia terpaksa memfitnah untuk memelah dirinya sendiri Dia juga merasa tidak ada salahnya bersikap keras terhadap orang-orangnya ibu suri yang ingin mencelakakan dirinya Lekas bicara Aku dengar tadi kau mengatakan Akulah yang menunjukkan jalan untuk mereka dan uang ini adalah pemberian mereka Karena itu mana boleh aku membagikannya kepadamu Sembari berbicara, Siaupo menunjuk pada kedua lembar ruang kertas yang diperebutkan tadi Lalu dia menuding kepada taikam yang tidak berhasil mendapatkan apa-apa Bukankah tadi kau mengatakan bahwa perbuatan kalian ini dapat membuat batok kepala kalian pindah rumah Dan dosa yang harus dipikul sama beratnya sehingga uang itu harus dibagi sama rata? Kau juga mengatakan biar bagaimanapun kau harus mendapat bagian mereka menjadi musuh dalam selimut Dosa mereka memang besar sekali Ada kemungkinan batok kepala mereka memang bisa pindah rumah Kata beberapa siwi memberikan pendapatnya Terbukti mereka sedang membagi hasil Mari kita geledah pakaian mereka Kata-kata itu segera dibuktikan Ternyata selain kedua lembar ruang kertas yang sedang diperebutkan pada kedua taikam Ditemukan dua lembar ruang kertas lainnya Karena itu, para siwi itu jadi gaduh Mereka tahu gaji seorang taikam sebulannya hanya 2-3 tel perak Tapi sekarang mereka mempunyai uang kertas senilai 1.000 dan 2.000 tel bagus Kata seorang siwi Para penyerbu itu pasti memberikan uang ini sebagai hadiah mereka yang telah menjadi pemasuk atau penunjuk jalan Sialnya mereka juga mengecek kita sebagai siwi anjing Sekarang biar mereka mendapatkan bagian masing-masing Saking sengitnya para siwi itu menendang dengan hebat Salah seorang taikam langsung terguling di atas tanah dan nyawanya pun melayang seketika Jangan sembrono kata seorang siwi lainnya Mereka harus diperiksa dengan seksama rupanya siwi yang Sabtu ini lebih sabar wataknya Dia malah menolong seorang taikam untuk bangkit dan mengurut-urut rahangnya agar dapat berbicara Ayo katakan bentak siyaupo Siapa yang menyuruh kalian melakukan perbuatan nekat ini? Nyalimu sungguh besar sekali Cepat katakan aku merasa penasaran teriak taikam itu Kami adalah taikam taiho dan kami sedang menjalankan perintah Ngaco bentak siyaupo sambil menerjang ke depan Dengan tangan kirinya dia membekap mulut taikam itu Sedangkan tangan kanannya menghajar batok kepala orang Sehingga taikam itu jatuh tidak sadarkan diri Kemudian dia berkata kepada Para siwi, saudara sekalian, dia menyebut-nyebut nama taiho Hal ini bisa membahayakan kita Para siwi itu terkejut setengah mati Untuk sesaat mereka mempunyai pikiran yang sama Mungkinkah mereka sedang menjalankan perintah taiho untuk menjadi penunjuk jalan bagi para pemberontak itu? Para siwi itu mengetahui bahwa Sri Baginda bukan putra kandung taiho yang sekarang Ibu suri juga sangat cerdik Karena itu, mereka langsung menduga bahwa ada kemungkinan raja telah melakukan suatu perbuatan yang menyalahi taiho Sehingga ibu tirinya itu mengambil tindakan sedemikian rupa Mereka juga sadar dalam istana segala hal apapun dapat terjadi Karena itu, hati mereka menjadi was-was Siopo melanjutkan pemeriksaannya Benarkah kalian sedang menjalankan titah taiho tanyanya pada salah seorang taikam? Urusan ini hebat sekali Kalian tidak boleh sembarangan bicara Benarkah kamu dititahkan oleh taiho? Taikam itu tidak dapat berbicara Karena itu dia hanya menganggukan kepalanya Apakah wang ini juga pemberian ibu suri tanyanya kembali? Taikam itu menggelengkan kepalanya Siopo tahu apa yang harus dia katakan Kalian sedang menjalankan perintah Karena itu apa yang kalian lakukan bukan keinginan kalian sendiri Bukan demikian dia bertanya Taikam itu kembali menganggukan kepalanya Sekarang katakan Kalian ingin hidup atau mati? Tentu saja pertanyaan itu menyulitkan kedua taikam tersebut Untuk sesaat mereka bingung Yang pingsan tadi juga sudah sadar dia menganggukan kepalanya Sedangkan yang lain menggeleng Lalu ketiga-tiganya mengangguk serintak Dan akhirnya menggeleng bersama-sama pula Jadi kalian mau mati? Tanya Siopo menegaskan Ketiga taikam itu menggelengkan kepalanya Oh, jadi kalian ingin hidup? Tanya Siopo Mereka segera menganggukan kepala Siopo segera menarik tangan dua orang siwi yang menjadi pemimpin Lalu mengajaknya keluar dari kamar itu Di sana dengan suara lirih dia berkata kepada kedua orang itu Tio Toh Ako, Tio Toh Ako, kepala kita juga bisa pindah rumah Kedua siwi itu, yakni Tio Kong Lian dan Tio Chi Hian terkejut setengah mati mendengar perkataannya Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya mereka gugup Aku juga bingung kata Siopo Kakak berdua, bagaimana pendapat kalian celakalah kalau urusan ini sampai tersiar Aku pikir, sebaiknya kita cari akal untuk menutupinya Sahut Tio Kong Lian Benar begitu, timpal Tio Chi Hian Bagaimana kalau mereka bertiga dibebaskan dan kita pura-pura tidak tahu saja Tapi, bagaimana kalau mereka berniat mencelakai kita Tanya Tio Kong Lian Salah satu rekan mereka telah kita bunuh Memang ada baiknya kalau mereka dibebaskan Tapi khawatirnya mereka akan mengadu kepada Tai Hau Kata Siopo Bukankah hal itu berbahaya sekali? Apa yang harus kita lakukan agar mereka tidak berani mengadu? Ada bagusnya apabila Tai Hau langsung membunuh mereka Saja guna membungkamkan mereka Tapi bagaimana kalau Tai Hau marah dan urusan diperpanjang? Tamatlah riwayat kita Tubuh kedua siwi itu menggigil saking takutnya Tapi akhirnya Kong Lian berhasil menguasai hatinya Dia mengangkat tangannya kemudian menghajar sasaran kosong Siopo mengerti dia menoleh kepada Chi Hian Bagus juga kata Chi Hian sambil mengangguk Tapi bagaimana dengan uangnya mudah kata Siopo Uang itu boleh saudara ambil dan dibagi rata Aku takut sekali Yang penting aku tidak terlibat dalam urusan ini Mendengar uang sebanyak 6.000 tel diserahkan kepada mereka Para siwi itu menjadi senang sekali Berarti mereka masing-masing akan mendapatkan 400 tel apabila dibagi rata Karena itu mereka segera mengambil keputusan Mereka kembali ke dalam dan berbisik kepada 3 orang siwi yang dapat dipercaya penuh Ketiga siwi itu menganggukkan kepalanya mendengarkan bisikan pemimpinnya Salah satu dari mereka segera berkata kepada 3 tai kam tadi Kalian adalah orang-orangnya tai hou Karena itu kami tidak ingin memperpanjang urusan ini Kalian pergilah bukan main senangnya hati ketiga tai kam itu Mereka langsung berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa lagi Sedangkan ketiga siwi tadi mengikuti dari belakang Begitu mereka berada di luar Segera terdengar suara jeritan yang menyayat hati dari ketiga tai kam tersebut Kemudian disusul dengan teriakan salah seorang siwi tadi Ada pembunuh gelap Ada pembunuh gelap celaka Penyerbu gelap sudah membunuh 4 orang tai kam teriak siwi lainnya Setelah itu ketiga siwi tadi berlari ke dalam kamar sambil berteriak Kuih kongkong celaka Ada orang jahat yang menyerbu lagi 4 orang kongkong terbunuh sayang sekali kata siaupo sambil menarik nafas panjang Cepat kalian tawan para penjahat itu Jangan sampai ada yang lolos Salah seorang penyerbu telah berhasil kami bunuh teriak seorang siwi lainnya Bagus, kata siaupo Sekarang cepat kalian laporkan kepada siwi congkong Tentang kematian keempat kongkong itu Baik sahut para siwi sambil menahan tawa Mereka menganggap sandiwara mereka bagus sekali Sebaliknya siaupo sendiri tidak dapat menahan rasa gelinya Dia tertawa cekikikan Melihat hal itu, para siwi jadi ikut tertawa Kemudian dia memberi hormat seraya berkata Kakak semua, aku ucapkan selamat kepada kalian yang telah mendapatkan hadiah Nah, sampai jumpa besok tanpa menunda waktu lagi Siaupo segera kembali ke kamarnya Tapi baru dia sampai di pintu Tiba-tiba dia mendengar suara dingin yang datangnya dari gerombolan pohon bunga Siaupo kuicu, tindakanmu bagus sekali Ya bukan main terkejutnya hati siaupo Dia mengenali suara orang itu sebagai suara ibu suri Dia segera memutar tubuhnya untuk melarikan diri Tapi baru kira-kira enam langkah Dia merasa bahu kirinya tercekal keras Tubuhnya gemetar di samping tidak dapat bergerak Dia juga terpaksa membungkuk Namun pada saat itu juga Dia berusaha mencabut pisau belatinya Sebuah pukulan yang keras langsung mengenai tangannya Sehingga dia menjerit kesakitan Eh, Siaupo kuicu terdengar kembali suaranya Hang Taihou, kali ini lebih menyerupai bisikan Kau masih sangat muda Tapi kau sudah pandai bekerja Dengan mudah kau berhasil membunuh keempat orang tai kam Malah kau menjatuhkan fitnah kepada diriku Berani-beraninya kau mempermainkan aku Hektometer Siaupo takut setengah mati Dia juga menyesal sekali Sehingga dia memaki dirinya sendiri dalam hati Siaupo, kau benar-benar kura-kura cilik Tulol Ingat, kalau kali ini kau tidak dapat meloloskan diri Mana namamu bukan Wissiaupo lagi Tapi pada dasarnya dia memang cerdik sekali Dalam keadaan terdersak, dia segera mengambil keputusannya Taihou sangat membenci aku Percuma bila aku merengek memohon pengampunannya Baiklah, aku akan bersikap keras Aku harus bertahat terus sampai mendapat kesempatan untuk kabur hektometer Dia harus digertak Karena itu dia langsung berkata Taihou, kalau sekarang kau ingin membunuh aku Sayang sekali sudah terlambat apanya yang patut disayangkan Tanya Taihou heran Kau hendak membunuh aku agar mulut ini bungkam Kata Siaupo Sayang kau terlambat satu langkah Bukankah tadi kau sudah mendengar apa yang dikatakan oleh para siwi kau Mengatakan aku telah mengirim empat orang kongkong yang tak punya guna untuk bersekongkol dengan kawanan para pemberontak Dan mengajak mereka masuk ke dalam istana Benar bukan? Untuk apa aku bersekongkol dengan para pemberontak itu Mana aku tahu apa maksudmu Kata Siaupo dengan berani Mungkin Sri Baginda bisa menduga Nyatai kam gadungan ini benar-benar sudah nekat Ibu Suri merasa gusar sekali Tapi dia masih bisa menguasai dirinya Kalau sekarang aku menyerangmu dengan satu kali hantaman saja Kau akan mampus katanya Tapi kalau benar demikian Peruntunganmu terlalu bagus Siaupo benar-benar berani Kalau sekarang kau membunuh aku Siaukui Chu Besok seluruh istana akan tahu katanya Pasti setiap orang akan bertanya Kenapa Siaukui Chu bisa mati Dan jawabannya adalah Pasti Taihou yang membunuhnya lalu ada lagi yang bertanya Mengapa Taihou harus membunuh Siaukui Chu yang lain pun menyahut Karena Siaukui Chu telah mengetahui rahasia Taihou Lalu ada lagi pertanyaan rahasia apa yang telah diketahui oleh Siaukui Chu Bicara soal itu Ceritanya pasti panjang sekali Karena itu mari Mari masuk ke dalam kamarku Nanti aku akan menjelaskan kepadamu Taihou terdiam beberapa saat Dalam hatinya dia berkata Apa yang diucapkan bocah ini ada benarnya juga hatinya mendongkol sekali Saking menahan emosinya Tangan wanita itu sampai gemetaran Lalu dia berkata Biar bagaimanapun Kau harus dibunuh Apa artinya belasan Siaui? Besok aku akan menyuruh Sui Tong membekuk mereka dan dihukum mati Setelah itu Aku akan terbebas dari ancaman mendengar kata-katanya Siaupo tertawa terbahak-bahak Kematianmu sudah di depan mata Apalagi yang kau tertawakan bentak ibu suri yang hatinya panas bukan main melihat lagak Siaupo Lagi-lagi Siaupo tertawa Ah! Taihou Kau hendak menyuruh Sui Tong membunuh para siwi itu tawa Siaupo semakin keras Dia, dia Ha! 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 Kenapa? Dia tanya Taihou Ha! 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 Siaupo kembali tertawa pula Dia telah aku Tadinya Siaupo ingin mengatakan dia telah aku bunuh Tapi tiba-tiba dia mendapat akal yang bagus Setelah tertawa sejenak Dia terus berdiam diri Taihou heran dia menatap bocah itu lekat-lekat Apa yang kau lakukan pada dirinya? Tanyanya Lagi-lagi si Tai Kam Cilik yang cerdik ini tertawa Dia telah aku tundukkan katanya Dia sekarang menurut sekali sehingga tidak sudi lagi mendengar kata-katamu Taihou tertawa dingin dia tidak percaya kata-kata Siaupo Kau setan cilik Sampai di mana kehebatanmu Tanyanya dengan ada mengejek bagaimana mungkin kau bisa membuat Siaupo Tidak sudi mendengar lagi kata-kataku Siaupo terus memutar lidahnya yang tajam Aku adalah seorang Tai Kam Cilik Tentu dia tidak mungkin menurut padaku Katanya Tapi disana ada seseorang lainnya yang dia takuti Taihou terkejut Dia, dia, katanya dengan suara bergetar dia takut kepada Raja Kami semua adalah para budak Siapa yang tidak takut kepada Sri Baginda kata Siaupo Hal itu tidak perlu diherankan Bukan Taihou penasaran sehingga tanpa sadar dia jadi terlibat pembicaraan dengan si bocah cilik Apa saja yang kau katakan kepada Swi Tong Semuanya telah ku katakan kepada Sri Baginda, sahut Siaupo Semuanya telah kau katakan tanpa sadar Taihou mengulangi ucapan bocah itu Unluk sesaat dia berdiam diri Sesaat kemudian baru dia bertanya lagi Di, mana dia sekarang yang dimaksudkannya tentu saja Swi Tong Dia telah pergi jauh sahut Siaupo Ya, dia telah pergi jauh sekali dan tidak akan kembali lagi Taihou, kalau kau hendak menemuinya Rasanya tidak begitu mudah hati Taihou tercekak Maksudmu, dia sudah meninggalkan istana ini tidak salah Dia berkata kepadaku bahwa ditakut kepada Sri Baginda dan dia juga takut kepadamu Dia juga mengatakan bahwa sulit sekali hidup di antara dua orang yang terus menekannya Dia khawatir suatu hari jiwanya akan melayang Karena itu, dia menganggap pergi jauh-jauh adalah jalan yang terbaik baginya Terima kasih telah menonton!